Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba memanfaatkan PC Jadwal yang nganggur menjadi server game Minecraft atau game kotak-kotak. Minecraft adalah game dengan grafik kotak-kotak di mana kalian bisa bebas bikin bangunan untuk bertahan hidup. Game ini dibuat oleh Mojang, tapi bukannya dari Karawang. Game ini dirilis di tahun 2011 dan menjadi salah satu game paling populer di dunia. Kalau di Indonesia masih kalah populer sama game analog penghardik anak yatim dan juga yang burik tanpa pintu. Dengan server game Minecraft, kalian bisa mabar Minecraft dengan teman kalian tanpa harus langganan Realms. Selain itu, kalau server sendiri kita bisa lebih bebas dan juga bisa dipasang berbagai plugin. Dan yang pasti gratis, nggak perlu bayar. Langsung saja kita mulai prosesnya. Sebelum kita mulai setting dan install ini tuh, sayangnya PC ini nggak punya penyimpanan. Untungnya saya baru saja beli SSD SATA 2.5 inch merek kerja batu alias Kingston. Awalnya pengen beli RX7, cuman katanya tuh ada fitur automatotnya seperti Poco X3 Pro. Untuk cara pasangnya itu gampang, tinggal tempel kabel power dari bom, EMA maksudnya PSU, dan juga kabel SATA-nya. Untuk spesifikasi PC yang akan saya gunakan, berikut adalah speknya. Untuk prosesor, PC ini pakai AMD FX4300 dengan 2 buah core dan 4 thread. Ini adalah prosesor AMD yang pakai arsitektur gagal bulldozer kesukaan Irfan. Prosesor ini dijual sebagai prosesor 4 core, padahal aslinya cuman 2 modul. Jika kalian penasaran kenapa bulldozer gagal dan core-nya palsu, kalian bisa cek video saya sebelumnya. Untuk RAM, PC ini memiliki dead-dotated WAM sebesar 16GB berjenis DDR3. VGA-nya pakai Nvidia GeForce 210 dan pakai Aldo SSD 240GB yang baru saja kita tadi ambasing. Eh maaf, unboxing maksudnya. Dan untuk power supply, PC ini pakai PSU Simbada. Jadi PC ini punya kesempatan untuk cosplay jadi kembang api. Semoga saja, enggak. Langsung saja kita lanjut ke tahap awas selanjutnya, yaitu untuk apa? InstaOS khusus server-nya. Kali ini kita akan download dulu ininya OS-nya buat server-nya. Saya bakal pakai Ubuntu server. Kita download dulu ininya ISO-nya. ISO itu apa namanya itu? Image itu image CD bukan bisa. Oke, kita download ininya ISO-nya. Setelah kita download, kita jalankan ini. Apa itu alat buat masukin ke flash disk-nya. Sama kayak alat buat nge-flash SD card Raspberry Pi kemarin. Kita pakai Balena Etcher. Oke, kita tunggu dulu ini sampai beres-nya download-nya. Ini download-nya lumayan sekitar 2GB. Oke, akhirnya sudah beres ininya download-nya. Sekarang kita drag ininya ISO-nya ke Balena Etcher-nya. Yaitu kita pilih flash disk-nya. Oh ya, flash disk-nya belum saya colok. Kita colok dulu ini flash disk-nya. Ini flash disk yang sama kayak kemarin yang saya pakai buat OTG ke Nokia 8. Kalian bisa cek videonya di bawah ini. Ini apa, saya nyobain nge-oprek HP Nokia 8. Tapi malah gagal total. Susah banget soalnya. Oke, sekarang kita pasang ininya flash disk-nya. Jadi, kita cabut dulu ini kabel USB-nya. Dan itu kita colok flash disk-nya. Oke, flash disk-nya sudah tercolok. Sekarang kita cek apakah ke-detect atau nggak. Oke, sekarang kita akan coba pilih flash disk-nya. Nah, sudah ke-detect. Sekarang ininya flash disk-nya kita select. Nah, itu kita flash. Dan kita masukin password-nya. Oke, sekarang ini lagi proses nge-flash. Semoga aja nggak selama kemarin. Ya, bentar lagi beres. Oke, sudah beres akhirnya. Kita skip aja. Bodo Amon Selflight Dating. Dan akhirnya flash-nya beres. Sekarang kita cabut flash disk-nya. Dan colok ke komputer yang kita mau jadiin server-nya. Oke, sekarang kita cabut ininya flash disk-nya. Oh, iya. Saya lupa. Saya lupa nggak di-eject dulu flash disk-nya. Oke, kita eject aja sekarang ya. Anjing lu, goblok lu, flash disk. Goblok lu. Goblok lu, anjing. Oke, sekarang kita colok ini flash disk-nya. Oke, biasa harus dibalik dulu kalau nggak bisa nyolok. Oke, udah nyolok. Oke, sekarang ini momen paling berbahaya. Kita akan coba apakah meledak atau tidak. Tiga, dua, satu. Oke, nggak gamelodak, gamelodak. Nggak, ya. Oke, kali ini kita akan coba nyalain server-nya. Oke, pasti pencet per kali-kali tombol power-nya agak-agak bener. Oke, tapi sekarang udah nyala ini. Kita udah pencet F12. Kita pilih ini. Apa namanya itu? Nggak tahu ini tuh sebenarnya plastik-nya ini tuh. Tapi dia malah masuk ke hard disk ininya. Saya juga nggak tahu kenapa ini. Harusnya kan masuknya ke USB FDD atau USB hard disk. USB FDD harusnya, tapi ini masuknya ke hard disk. Nah, ini ada ininya plastik-nya. Yang bawah ini SSD-nya yang tadi kita unboxing dan pasang. Oke, kita langsung aja booting ke plastik-nya. Oke, di bawahnya udah ada, ini udah ada group-nya. Oke, udah masuk. Kita try or install. Kita akan install ini, usus buntu server. Kita pilih yang atas, enter. Oke, ini agak lama ininya loading-nya. Ternyata ini masih stuck setelah saya tunggu agak-agak lama. Jadi, saya bakal coba ini apa itu pindahin port-innya, port USB-nya. Mungkin bakal ngaruh. Oke, sekarang kita coba setelah dipindahin ininya plastik-nya. Oke. Tadi kita pake yang atas, gak bisa saya mau coba yang bawah. Oke, ini sama kayak gini juga. Tapi gak tau, saya coba tunggu dulu aja apakah masih kayak gini atau enggak. Jadi, saya coba ini apa namanya itu? Test ininya, test RAM ya. Pake MMT86 ini tuh fungsinya buat test RAM-nya rusak atau enggak. Soalnya ini, komputer ini tuh pernah bermasalah ini RAM-nya. Jadi, saya mau coba dulu ini lolos gak test ya. Kalau misalnya lolos, berarti bukan di situ masalahnya. Oke, akhirnya saya coba ini apa namanya itu? Coba flash lagi ininya. ISO-nya ke plastik-nya lagi. Tapi sekarang saya coba ini yang validating-nya, cobain beres. Soalnya tadi saya skip sebelumnya. Jadi, kalau misalnya apa namanya itu? Ada kesalahan, gak tau gitu. Hmm, oke kita tunggu ini beres. Jadi, kita bakal coba lagi ini. Kita colok lagi nanti. Oke, ini berhasil sih. Gak gagal. Sukses di sini nih. Oke, sekarang kita coba lagi. Tapi pilih yang atas. Sayangnya setelah saya apa namanya itu? Coba lagi berkali-kali. Ini masih stuck di sini. Cuman mati-nyalah, mati-nyalah ini. Dan satu hal yang aneh. Kalau misalnya saya cabut paksa ini si flash disk-nya. Nah, dia langsung ini langsung kernel panik. Jadi, si kernel Linux-nya udah ke-load. Cuman dia stuck di situ, gak tau kenapa. Saya mau coba ini downgrade ke Ubuntu versi 20.04. Ini tuh versi LTS sebelumnya. LTS tuh versi yang disupport lebih lama daripada versi biasanya. Nah, itu masih disupport sampai 2025. Jadi, ya masih santai dulu gak sih? Masih lama ini, masih 2 tahun lagi. Oke, jadi sekarang ini lagi kita flash lagi. Oke, ini udah ganti jadi yang 20.04. Kita pilih flash disk-nya, yaitu kita flash. Oke, lagi proses flash-nya sekarang. Kita tunggu aja sampai beres. Jadi, masalahnya bukan dari flash disk-nya. Saya juga gak tau kemungkinan apa itu gak compatible sama PC-nya. Tapi kalau ini versi 20.04, saya pernah jalanin di PC itu dan jalan itu. Jadi, kalau misalnya ini gak bisa, saya gak tau kenapa. Oke, udah beres. Akhirnya sekarang udah ke ini validating. Kita skip aja. Bukan di situ masalahnya. Oke, flash complete. Sekarang kita cabut flash disk-nya. Dan kita coba colok. Sekarang kita coba nyalain. Flash disk-nya udah saya colok. Jadi, ini harusnya langsung booting. Soalnya ini gak ada ini. Ini gak ada OS-nya di SSD. Jadi, harusnya langsung auto booting ke flash disk. Oke, ini agak beda dikit nih. Error apa ini? Acpe, acpe. Ae, not found. Ini saya baru lihat nih error-nya. Oke, sekarang kita ini apa itu bisa nyampe lebih jauh ini. Oke, ini sekarang ada ngecek-cek. Gak jelas segala ini. Gak tau nih integritas apa. Apa komputernya? Apa SSD-nya? Apa PSU-nya? PSU-nya paling serem ini di PC ini. Soalnya rawan meledak katanya. Oke, katanya gak ada ini. Gak ada error-nya ini. Oke, ini lagi bikin SSH nih. Oke, kita bisa ini. Bentar lagi nih kayaknya mau nyampe. Maksudnya mau nyampe bagian mulai install-nya. Ya, sedangnya kita nyampe lebih jauh lah daripada sebelumnya pakai Ubuntu 20. Oh ya, oke, akhirnya kita udah masuk sekarang ke installernya. Oke, kita pilih bahasanya. Kita pakai bahasa Inggris aja lah. Atau pakai bahasa Indonesia. Oke, bahasa Inggris aja. Agak-agak aneh saya kalau apa namanya tuh. Setting ginian pakai bahasa Indonesia kayak kayak nyambung aja gitu gak biasa. Oke, ya. Don, ini apa? Layout ini layout keyboard-nya. Next. Oke, ini udah ini ya udah DHCP. Buat sekarang, untuk gak ke-c mau ganti IP. Saya gak mau DHCP. Saya pengen ganti IP. Kita pakai manual aja ya. Oke, subnet-nya harusnya 25525252550. Karena kita pakai slash 24-nya. Oh, enggak-enggak-enggak. Eie. Ya, subnet itu ya. Yang 255255 itu slash 24-nya. Oke, adres-nya ini alamat IP-nya. Kita pakai 123251. Oh, ya. Oh, jadi subnet ini tuh ternyata network-nya. Bukan subnet mask-nya. Jadi harusnya kita isi 1292.168.123.0. Oke, sekarang udah bisa. Gateway-nya 123.1. Nameserver tuh dns-nya. 1.1 aja. Search domain gak usah. Katanya not connected. Oke, kenapa gak connect ini? Sudah udah bener ini. Settingnya. Save. Supply change. Oke, udah connect sekarang kayaknya. Kita pakai static aja. Soalnya ini server saya males banget. Kalau misalnya. Apa namanya itu? Tiap mau connect harus. Apa namanya itu? Harus nyari dulu IP-nya. Kalau misalnya ada HCP. Soalnya kan dia ganti-ganti gitu dari server-nya. Sedangkan kalau static dia gak akan ganti-ganti. Gak usah pakai proxy. Saya jadi ingat lagu Ulan ini. Pakai mirror address. Gak usah lah. Pakai yang bawaan aja. Done. Gak usah. Gak usah update. Kita use entire disk. Ia nih kita pilih SSD-nya. Kita use entire disk aja. Iya kayaknya. Biar gampang lah. Biar next next next. Oh oh. Kenapa ini tiba-tiba kesini? Oke gak tau tadi kenapa tuh. Tapi ini kayaknya gak pakai semuanya ini. Ini yang mount yang mount ya itu. Yang slashnya cuma 100GB. Jadi kita coba back aja lah. Ini kita bikin sendiri. Oh oh ini gak usah pakai LVM. Ternyata dari situnya bodo amat sama LVM. Nah ini baru bener ini kepake semua. Nah ini gak ada swapnya masalahnya. Kayaknya kita harus ubah dikit lah. Kita kasih ruang dikit ini buat swap. Share atau gak usah kayaknya. Swap kita bisa bikin pakai file aja nanti. Oke kita gini aja biar gampang. Download. Continue. Oke kita bikin. Ini namanya tuh. Username-nya. Name-nya. Kita user aja lah biar gampang. Karena server name-nya. Kita namain apa ya ini servernya. Apa ya namanya. Oke ini bagian paling bingung nih. Milih nama. Gak digame. Gak pas nyeting server. Kita sama-sama bingung. Milih nama itu. Bagian paling bingung. Bagian nomor 1 paling membingungkan. Itu. Apa ya. Oke saya kepikiran. Kita namainin aja. Apa nah itu. Bulldozer. Soalnya ini. PC ini pakai arsitektur. Ampas. AMD Bulldozer. PC ini. Pakai prosesor. Salah satu dari prosesor itu. Ini pakai AMD FX4300. Oke kita pilih username-nya. Username-nya user aja. User. Oh ini password. Oke passwordnya gak bakal saya sebutin. Gak perlu Ubuntu Pro. Saya maunya Ubuntu Noob. Nah ini yang kita perlu nanti. Jadi saya males banget. Lalu misalnya harus ngetik gini. Apa nama itu. Jadi saya perlu SSH biar nanti bisa saya remote dari PC saya. Dan apa nama itu. Bisa. Lebih gampang lah copy paste. Dan ngatur-ngaturnya itu. Jadi ini setelah. Apa itu minimal. Setelah saya bisa SSH. Saya gak bakal ngeliatin kamera kayak gini. Kan gak enak juga kalian liatnya. Lebih burih segininya. Import SSH gak usah. Done. Oke ini ada. Apa itu layanan yang mau diinstal. Bodo amat saya mau install sendiri nanti. Done. Oke kita tunggu ini sampai beres nih. Pasti bakal auto lama ini. Kemungkinan besar. Tapi sebenarnya bisa masuk. Saya masih bingung. Kenapa Ubuntu 22.3. 20.04 gak mau jalan di PC ini. Kalau 20.04 dia mau. Apa gagal raya. Asp error. Asp error tadi kayaknya. Oke jadi ya ini. Seperti biasa. Kita tunggu sampai beres. Kalau saya sih nunggu lama. Tapi kalian enak. Soalnya bakal saya cut. Oke akhirnya ini udah beres. Ini installnya. Udah masang. Open SSH dan lain-lainnya. Udah itu sekalian update juga ininya. Packagenya. Oke jadi sekarang kita restore. Oke katanya saya disuruh cabut dulu ininya. Apa namanya itu plastisnya. Cuman saya males lah. Ini apa itu boot priority. Boot priority. Ya juga udah. Mutamain SSD. Jadi harusnya gak bakal booting ke itu. Ke apa namanya itu. Ke plastis. Alasannya kenapa disuruh dicabut itu. Biar apa itu. Biar 100% kemungkinan gak akan booting ke plastis. Oke. Nah ini tadi diganti resolusi. Sekarang kita udah booting dari SSD ini. Udah agak dari plastis lagi. Oke ini lagi bagian jaringan ini. Oke jaringannya udah dapet. Nah sekarang bagian login. Kita login username-nya. Oh gak. Gak pake root. Kalau gak salah. User. Passwordnya. Terasya. Oke udah bisa masuk deh. Bisa sudo. Oke kita bisa sudo. Jadi sekarang saya perlu ini apa itu. Terus cek setting SSHD-nya. Ngepastiin kita bisa login pake ini. Pake password. Oke pake sudo dulu. Jangan lupa. Soalnya kalau gak pake sudo nanti kebisa nge-save. Nano etc. SSE. Sudo. Salah. Sudo. Nano. Slash. ETC. SSE. 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 Kita ilangin nilainya hashtag-nya. Jadi kalau yang pake hashtag dia gak dianggap. Jadi kita harus ini bikin password authentication-nya jadi yes. Oke kita ctrl X, Y, enter. Itu buat nge-save. Itu kita service SSH restart. Ini buat apa itu nge-restart service kirinya SSH-nya. Jadi dia bakal pake konfigurasi yang baru kalau udah restart. Oke sekarang harusnya sih udah terkonfigurasi. Atau oke saya mau coba disini udah. SSH. Eh. Pulsor. Eh. Total. Alho. Yes. Oke. Kita coba passwordnya. Oke bisa bisa bisa. Sekarang saya mau coba di PC saya. Dan apa itu cek bisa connect atau enggak. Ini satu jaringan kok tenang. Oke sekarang kita coba dulu ping ininya servernya. 19.168. Eh. 68. 123. Dapat tadi tuh. 251. Oke kita bisa nge-ping. Kita coba SSH. SSH usir S10. 68. 23.251. Yes. Karena kita belum pernah login. Jadi muncul kayak gini. Oke kita masukin passwordnya. Eh. Passwordnya seperti biasa. Rahasia. Oke. Kita bisa masuk ke SSH nya. Kita gak perlu lagi ngerika monitornya. Karena males gak enak dilihat. Dan saya juga gak enak. Posisinya gak enak. Apa itu? Ya. Pokoknya gak enak lah. Saya lebih enak kayak gini. Bisa jarak jauh. Eh gak jauh banget sih. Sebenernya jarak deket ini. Jarak PC nya itu gak sampai 1 meter kok. Jadi kalau saya bilang jarak jauh itu bohong. Sebenernya ini jarak deket. Nah yang penting sekarang udah bisa. Ini udah bisa nge-SSH nih. Oke. Seperti biasa kita. Apa itu? Saya pengen coba screen fetch dulu buat nge-check spec ya. But install screen fetch. Oh iya jangan lupa pakai sudo. Sudo. Oke masukin password lagi. Jadi ini appad install screen fetch tuh fungsinya. Appad install tuh buat nge-install package. Dan itu screen fetch tuh nama package ya. Jadi kalau dia Linux itu kalian mau install aplikasi itu. Pakai ini namanya package manager. Kalau apa itu? Simple nya itu package manager tuh kayak upstore nya Linux lah. Tapi bedanya kalau package manager ini tuh semuanya gratis. Gak ada yang bayar. Kalau di playstore atau upstore kan ada yang banyak yang bayar tuh. Dan yang ada di package manager tuh biasanya aplikasi open source semua. Walaupun sebenarnya aplikasi proprietary juga masih bisa masuk ke package manager. Oke. Kalau udah kita coba perintahnya screen fetch. Oke. Saya salah nulis screen fetch. Oke. Dah bisa nih. Oke ini SSD nya kita pakai semuanya. Jadi ini ya kedetek 242GB. Ini tuh SSD 256GB sebenarnya. Tapi kayaknya ini apa dikorupsi dikit sama formatting dan lain-lainnya. Ya CPU nya bener. GPU nya juga bener. Tapi ini GPU mau pakai RTX sekalipun gak akan ngaruh lah. Buat kali ini. Karena kita cuma pakai buat server game kotak-kotak. Bukan buat apa itu main game berat atau main AI. Gak bakal bisa ini. GPU ini gak bakal bisa main AI auto ketar-ketir. Paling mainnya yang CPU only. Dan itu pun CPU nya itu ampas. Jadi dia bakal ketar-ketir juga. RAM nya sih lumayan. Tapi sebenarnya 16GB sudah sempit di tahun 2023. Jadi sekarang servernya udah jalan. Kita udah bisa connect. Langkah selanjutnya kita bakal pasang panel pterodaktil. Jadi kita bakal pasang ini pterodaktil di servernya. Ini tuh kayak panel gitu. Jadi panel buat ngatur server game. Bisa kita pakai buat game kotak-kotak nanti. Kelebihan pakai panel ini. Apa namanya tuh dia tuh. Jadi mudah diaturnya. Bisa diatur jarak jauh pakai web. Sebenarnya sih kalau masalah jarak jauh pakai SSH juga bisa. Cuman kalau pakai SSH itu apa ya kurang ini aja. Kalau buat saya sih enak. Tapi kalau buat orang lain sih mungkin apa nah itu. Kurang enak gitu. Bakal lebih nyaman pakai yang berbasis GUI. Yaitu yang berbasis web kayak gini. Jadi selain itu ini juga apa pterodaktil juga dia otomatis pakai docker. Udah pakai container. Jadi lebih aman. Dan apa itu kita bisa jalanin beberapa server lebih mudah. Ya singkatnya ini mempermudah hiduplah pterodaktil ini. Kalau kalian ada apa itu ada server dan pengen ngejalannya server game. Dan gamenya itu didukung sama pterodaktil ini. Bener-bener rekomen banget sih pakai ini. Enak soalnya. Saya udah lama banget nih pakai pterodaktil buat server game dari dulu. Dan sekarang saya mau install lagi setelah beberapa... Saya udah beberapa bulan ya. Nggak punya server game. Jadi sekarang saya baru comeback lagi. Walaupun sekarang bikinnya yang lokal sih. Tapi apa di dedicated bukan di VPS ini. Oke sekarang kita dibaca dulu ininya. Jadi ini support Ubuntu 20.04 yang kita pakai. Berarti aman. Dan ini dependensi yang dibutuhin ya. Tapi kita nggak usah install satu-satu. Ini apa itu? Salah satu yang saya suka dari pterodaktil ini tuh. Panduannya cukup. Ini cukup lengkap. Dan kalian tinggal copy paste aja ini satu-satu ininya. Perintahnya. Oke. Jangan lupa sudo. Atau ini kayaknya nggak ada yang pakai sudo ya. Kayak gini-gini. Kita ini aja sudo su aja. Biar pakai user yang root. Oke kita ini yang pertama tuh install dulu software properties ya. Jadi itu biar bisa pakai repository-nya. Ini onreach php. Jadi kita paste. Sekarang tidak tambahin repository-nya php. Jadi ini biar bisa pakai php versi terbaru. Soalnya di Ubuntu 20.04 tuh kok nggak salah pakai php 7.4 yang bawaannya. Jadi kalau mau pakai php yang lain harus install repository lain. Kayak ini yang onreach php. Jadi sekarang kita pasang ini. Apa nama itu? Pasang Redis. Redis tuh semacam database. Tapi dia database buat ini. Buat case. Jadi beda sama mysql misalnya. Oke ini udah. Yaitu kita tambahin ini. Apa namanya tuh? Repository MariaDB. MariaDB tuh kurang lebih ini fork-nya mysql. Sama sih kurang lebih. Bedanya dikit lah. Kalau saya biasanya lebih sering pakai MariaDB sih. Dibandingkan mysql. Apa sih? Gak jauh sih bedanya. Saya juga bingung bedanya di mana. Oke sekarang kita update update. Hampir semua tutorial tuh pasti nyuruh update update. Atau nggak update update. Itu tuh fungsinya. Karena apa itu? Setelah kita tambahin repo ini. Kita harus update dulu. Biar apakah itu daftar package-nya itu. Ini. Apa namanya itu? Muncul yang terbaru. Kalau udah. Kita tambahin repository universe. Jadi ini tuh bagian dari repository-nya Ubuntu. Oh udah. Ternyata udah di enable dari sebelumnya. Jadi kita gak usah enable. Gak usah itu lagi. Dan sekarang kita copy ini. Perintah yang buat install package-nya. Jadi yang sebelumnya ini yang di atas ya. Ini tuh kayak cuman persiapan aja gitu. Persiapan buat ngedapetin package yang ini. Karena gak semuanya itu ada di repository Ubuntu. Ada yang harus ngambil dari repository lain. Karena kita udah nambahin semuanya. Ini di atas ya. Yang kita tinggal install aja. Dengan copy paste. Sebenernya sih. Apa namanya tuh? Netting server tuh banyaknya cuman copy paste aja. Tapi kalian jangan asal copy paste. Harus tau juga gitu. Itu yang kalian copy paste tuh apaan gitu. Soalnya kalau misalnya kalian gak tau apa-apa. Kalian copy paste sudo rm-rf. Tau-tau datanya hilang semua. Itu tuh sudo rm-rf slash itu kayak ngehapus sistem 32 lah. Kalau di Windows lah. Tama-sama ngehapus semua data. Eh enggak sih ngehapus gembis. Lebih parah rm-rf malah. Kalau sistem 32 dia cuman file penting Windows aja. Kalau rm-rf tuh semua file. Semua data di data-data penting kalian. Kayak apa namanya tuh video dari X-Hamster itu auto hilang semua. Kalau kalian jalanin itu. Dan yang lebih parahnya itu gak cuman satu penyimpanan. Kalian misalnya punya beberapa penyimpanan. Itu semuanya ikutan hilang semua. Auto amblas semua data kalian. Auto hilang. Oke ini lagi bagian ini install php nih. Saya ini aja apa itu pause aja lah. Ini kelamaan soalnya. Taukah yang lucunya apa? Tadi saya baru ngepause rekaman. Gak lama kemudian beres. Certa gak selamanya saya kira. Oke kita lanjut ke proses installnya. Selanjutnya kita install composer. Composer tuh dia package manajernya php. PHP tuh bahasa pemrograman. Bukan pemberi harapan palsu. Walaupun singkatannya sama. Oke udah beres install ini ya composernya. Oke sekarang kita downloadnya file pterodactyl. Pterodactyl. Seperti pterodactyl. Pterodactyl saya gak tau cara bacanya gimana. Bodo amat lah. Yang penting itu maksudnya. Oke kita bikin directory baru. Mkadir tuh buat bikin itu bikin directory. Jadi sekarang kita cd apa change directory. Kita ganti directorynya ke sini. Yang baru tadi kita bikin. Ini kan sekarang kita lagi ada di home user. Kalau kita enter sekarang. Kita bakal pindah ke farweb-web pterodactyl. Nah disini kita download linya panelnya. Chural itu fungsinya buat ini. Sebenarnya apalah itu buat ngeakses. Itu apa itu website atau internet. Tapi bisa juga dipakai buat ngedownload. Walaupun kalau download biasanya sih. Saya pakai wget bukan chural. Tapi chural juga bisa dipakai buat download. Oke kalau udah kita ekstrak ininya. Kita nge-extrak file tar. Bukan nge-extrak kulit manggis. Nah itu selanjutnya. Kita ch mode. Ch mode tuh ini buat ngeganti ininya. Apa itu permission atau izinnya. Kita paste. Jadi kita nge-ubah permission storage sama bootstrap cache. Oke ini bagian instalasinya. Oke kada harus konfigurasi ini dulu database dulu. Di tutorialnya itu disuruh ini apa itu langsung mysql strip u root strip p. Eh strip strip u root p. Setahu saya sih ini gak bisa kalau langsung kayak gini. Kalau saya biasanya pakai ini mysql secure installation. Jadi kita masukin passwordnya. Passwordnya masih kosong. Ini pilih no. Ganti password rootnya. Ya kita ganti password rootnya. Oke khasnya passwordnya. Ini slow root. Yes aja. Remove test. Yes. Yes. Oke sekarang baru kita ketik yang ini. Mysql strip u root strip p. Oke itu kita masukin passwordnya. Nah sekarang kita udah masuk ke ini apa ke mysql nya. Dan disini tuh lebih susah daripada pakai php myadmin. Kalau pakai php myadmin enak tinggal create database udah jadi beres. Kalau ini enggak. Oke tapi kalian bisa copy paste ini. Jadi kita bikin passwordnya. Ya. Tero 123. Crip. Nah itu jadi yang pertama ini kita bikin user dulu. Bikin user yang khusus buat database yang bakal kita bikin. Read database panel. Setelah itu kita copy ini. Jadi ini yang perintah terakhir ini. Fungsinya buat apa itu ngasih akses penuh ke database panel. Jadi ngasih akses penuh ke pterodactyl. Maaf ngasih akses penuh untuk database panel ke user pterodactyl. Itu artinya. Sekarang kita exit. Exit tuh buat keluar pakai nanya. Oke sekarang kita udah bikin databasenya. Nah itu kita copy ininya. Environment variable nya. Environment variable tuh kayak settingan servernya gitu lah kurang lebih. Sudah itu kita pakai komposer yang tadi kita install. Buat nginstall semua dependensi yang dibutuhin sama si pterodactyl ini. Jadi ini pterodactyl tuh dia pakai PHP. Bukan pemberi harapan palsu tapi bahasa pemrograman. Dan apa nah itu komposer ini tuh nginstall semua apa nah itu library. Atau apa itu program tambah. Eh kode tambahan yang dibutuhin sama si pterodactyl ini. Bodoh amat iya saya jalani sebagai root emang kenapa masalah buat lo. Kalau yuri bilang bos. Yes kita install. Kamu yuri ya saya apa pakai user root. Jadi gak dibolehin. Gak lah bukan. Sebenernya kenapa gak boleh pakai user root itu karena masalah keamanan. Soalnya kalau user root itu dia. Ini apa privilege nya lebih tinggi lah. Dan ya apa itu lebih semakin aman itu kalau kalian. Pakai privilege yang lebih rendah buat hal yang gak perlu gitu. Jadi pakai privilege yang tinggi tuh kalau perlu aja. Nah selanjutnya kita ini generate key nya. Ini tuh kayak buat fitur enkripsi nya si pterodactyl. Oke selanjutnya kita setup. Jadi ini setupnya pakai CLI. Bukan pakai GUI. Oke ini kosongin aja. Oke gini yang masalahnya. Saya mau ngehost ini tuh di apa namanya tuh di lokal host 62. Tapi kayaknya kita kasih IP aja lah 251. Time zone nya Asia Jakarta. Walaupun saya gak ini apa itu gak. Gak tinggal di kota yang banyak asapnya. Dan suka banjir. Oke case driver nya kita pakai ready saja. Kayak tadi kita udah pasang. Oke ini hati-hati ini jangan sampai salah baca ya. Q driver. Dibacanya itu Q bukan Q ewe. Q dia dibacanya. Ini Q ewe itu dibacanya Q bukan Q ewe. Banyak yang salah bacanya. Oke ready lagi. Ready. Redis. Oke enable UI. Yes aja. Iya iain. Oke ini pilih no. Ini tuh kurang lebih. Kalian mau gak dimata-matain sama peterodaktil. Ya gak mau sih. Tapi kalau yang apa namanya tuh. Rata-rata orang dimata-matain sama Google sama Microsoft tuh malah mau gitu. Oke ready hostnya. Oke kosongin aja. Kayaknya masih undervote dia case ya. Oke selanjutnya database setup. Setup. Jadi ini buat. Jadi sekarang kan databasenya masih kosong tuh. Masih gak ada apa-apa. Nah sedangkan peterodaktil ini tuh. Berlalu ada database awalnya lah kayak tabel-tabelnya gitu. Jadi buat bikin tabelnya. Pake migrate. Oke oke bener-bener sebentar guys. Saya nge. Oh. Maaf maaf. Ada yang kelewat. Kita harus setting database dulu baru migrate. Apa ini HP. PHP. Bukan HP. PHP pemberi harap. Ya enter. Enter. Database nya sama. Useconomy nya sama. Password nya yang beda. Oke kita coba lagi sekarang. Migrate. Nah udah bisa sekarang migrate ya. Oke udah jalan. Ini egg-egg nya. Egg tuh kayak. Apa namanya tuh. Jenis game yang. Yang didukungnya. Nah ini support game kotak-kotaknya. Jadi kita nanti bakal. Lanjut bikin server game kotak-kotak. Kalau udah jalan. Game migrate. Udah kita sekarang bikin user. Jadi. User yang bakal diakses. Ya usernya admin. Yes. Emailnya admin at user.com Usernya admin. Admin namanya. Admin user. Password nya rahasia. Oke sekarang kita set ini permission nya. Jadi apa itu. Kalau di Linux tuh. Apa itu. Setiap file tuh kayak ada. Ada izinnya. Ada permission nya. Dan nih apa namanya tuh. Kalau dulu saya pas bikin. Apa namanya tuh. Bikin. Ngoding di itu. Pake XAMPP di Windows. Saya tuh gak perlu mikirin. Permisian-permis. Saya gak perlu mikirin. Permisian segala. Tapi setelah. Saya mu'alaf ke Linux. Selalu jadi. Auto ini auto sering main. CHUN sama CHMOD. Ini. Endgix ada. Sudah kepasang belum. Oke ini kok invalid user. Oke. Kayaknya ini. Saya tahu saya sih. Endgix. Nggak pake user endgix. Dia pakenya. www.data. Oh. Oh. Oke. Saya gak baca ternyata. Jadi. Ini tuh. Kalian pilih salah satu. Ini. Bukan semuanya dijalanin. Pada saatnya. Saya bingung. Endgix gak ada. Padahal udah ke install. Hati-hati. Ini salah bacanya ya. Sekali lagi. Ini bacanya itu. Q. Oke. Ini selanjutnya. Konfigurasi Chrome tabnya. Kita pastikan aja ini. Dan sekarang ini kita bikin service. Jadi service tuh yang bakal jalan. Jalan di belakang. Di background. Jadi kita bikin file. File baru. Namanya. Pterog. Service. Kita buka nano. Karena saya males pake film. Pake film tuh. Gatau saya gak hafal. Itu ya. Apa itu. Sintaks-sintaksnya. Tombol-tombolnya. Mending pake nano. Saya udah lebih biasa pake nano juga. Gatau kenapa orang lain pada seneng pake film. Nah yaudah. Itu pake nano lebih enak. Pake film tuh banyak orang yang ke jebak. Tapi gak bisa exit itunya. Tapi gak bisa keluar text editor. Eh gak bisa keluar dari text editornya. Sehingga kan kalau nano tuh lebih jelas. Itu ctrl-x udah langsung keluar. Oke. Sekarang kita enable ininya redisnya. Dan juga kita enable ininya. Yang tadi kita bikin service pterog ya. Oke. Selanjutnya kita akan konfigurasi ininya. Web servernya. Kita cd, etc, ending, sites enabled. Jadi ini tuh daftar konfigurasi yang aktif. Kita ketik nano default. Kita edit ininya. Konfigurasinya. Ini udah sama belum atau beda. Beda rayanya. Kita kodolip panjang banget nih. Kita copy aja ini semuanya. Without. Oh iya saya hampir salah. Ini tuh tergantung. Kalau kalian setting di server banderan. Pake domain asli. Lebih baik pake SSL. Pake HTTPS. Pake gembok ini. Kalau ada gemboknya ini berarti terencrypsi. Tapi karena saya pernah itu cuman di network lokal aja. Ya pernah itu gak perlulah yang namanya SSL. Kita copy aja ini. Pastiin yang without SSL. Sekarang kita ke atas. Dan itu kita control kak semuanya. Control kak tuh fungsinya buat ngehapus baris. Ngehapus satu baris. Oke kita kalau udah kita paste udah itu kita ke atas. Kita masukin server. Gak ada domain. Kita ini aja komen. Stand 80 karena HTTP biasa. Itu ini settingannya. Kalau gak salah iya kita pake PHP 8.1 ya. Oke kita coba cek bener gak PHP 8.1. Oke ini lemot banget. Ini cuman buka PHP aja. Dan bener PHP 8.1 aman berarti. Oke selanjutnya kita. Yang ini gak usah yang atas ini. Karena kita pake sites enabled. Bukan sites available. Langsung aja kita. Ini. Sudho sistem CTL restart ngings. Ini fungsinya buat nge-restart ininya layanan ngingsnya. Biar pake settingan yang baru. Nah selanjutnya. Jadi ini pterodaktil tuh ada dua bagian. Ada pterodaktilnya atau panelnya. Dia tuh ada wings. Wings ini tuh yang ngejaliin servernya. Kalau panel tuh yang diakses buat ngatur. Ngaturnya. Nah wings ini tuh yang pake. Yang tadi saya omongin yang pake docker itu. Nah itu tuh diatur sama wings. Dan wings ini tuh gak support server yang pake open pijet. Atau open vizet. Kalau yang pake kvm. Atau dedicated. Kayak yang kita pake ini. Aman. Selanjutnya kita ini install docker. Kayak docker tuh kayak buat bikin container. Fungsi sebenarnya buat bikin container. Tapi kalau sama si Jack Anton Wibowo tuh dipake buat virtualisasi OS. Itu yang dibanggain sama si Jack Anton tuh itu docker full OS. Gatau kenapa dia seneng banget tuh. Tapi kalau kita sekarang gak akan pake docker buat full OS kayak Jack Anton. Kita pake docker cuma buat jalanin server game aja. Oke install ini docker. Udah beres belum. Oke. Saya dari tadi belum nge-pause ini loh. Apa namanya tuh. Karena apa namanya tuh. Loadingnya gak ada yang lama-lama banget. Jadi saya gak nge-stop record. Tapi kayaknya sekarang saya harus ini stop. Karena ini bakal lama. Oke install dockernya udah beres. Selanjutnya kita. Jalani ini sistem CTL enable. Ini fungsinya biar si docker itu tuh jalan pas komputernya nyala. Nah ini salah satu yang enaknya Linux tuh. Kalau di Linux tuh apa itu aplikasi jalan pas kalian nyalain komputer itu. Izin dulu. Gak kayak di Windows sebaliknya. Kalau di Windows sebenarnya itu gak izin. Malah apa namanya tuh. Kalian gak diminta langsung kebuka semua aplikasinya. Sedangkan di Linux tuh kalian harus. Ini harus manual bikin aplikasinya jalan pas. Oke selanjutnya kita nyalain swap. Tapi ini kita lakuin nanti aja. Kita lewatin. Tapi saya bakal bikin swap. Soalnya apa namanya tuh. Walaupun sebaiknya jangan sih. Swap ini tuh. Kayak extended RAM di HP jaman sekarang. Ya itu kurang lebih penjelasan singkatnya. Jadi nge-ubah hard disk atau SSD itu jadi RAM alternatif. Kalau misalnya RAMnya penuh. Dia gak bakal fresh atau ketar-ketir. Tapi apa namanya tuh. Secara sementara dia pindahin dulu ke hard disk. Biar gak crash. Karena apa namanya tuh. Kepenuhan RAMnya. Tapi swap ini tuh masalahnya tuh. Ini apa. Memperpendek umur hard disk. Dan apalagi SSD. Lebih parah buat SSD efeknya. Apa itu SSD yang saya pakai aja. Sekarang ini tuh hampir sekarat ini. Jadi nge-lick brutal gak jelas. Gara-gara saya pakai swap terus. Jadi kalau ada yang bilang swap itu bisa ngerusak HP atau komputer. Eh apa. Maaf. Extended RAM itu bisa ngerusak HP. Itu tuh bener. Itu real. Itu bisa terjadi. Jadi IMMC dan UFS kalian bakal lebih cepet rusak. Kalau nyalain extended RAM. Karena apa namanya tuh dipakai nge-write terus. Dan IMMC dan itu tuh. Apa. IMMC UFS. Dan SSD itu. Apa namanya tuh punya batas. Kalau apa. Batas write. Jadi kalau dipakai write terus ya. Makin cepet rusaknya. Makin pendek umurnya. Jadi kenapa. Apa itu pada seneng banget tuh sama extended RAM. Itu pembuat HP zaman sekarang. Ya biar HP kalian cepet rusak. Udah rusak beli baru. Sebenarnya untungnya tuh double ya mereka tuh. Mereka apa namanya tuh. Untung. Bisa. Ngejual RAM lebih besar. Padahal aslinya mah RAMnya. Sama aja gak lebih besar. Dan mereka juga bisa bikin HPnya lebih cepet rusak. Biar cepet ganti baru. Jadi double untungnya buat. Pembuat HP. Nol. Keuntungan buat konsumen. Alias kalian. Oke sekarang kita bikin. Ini directory slash etc. slash pterodaktil. Kita ngelakuin hal yang mirip-mirip kayak tadi. Cuma bedanya kalau tadi tuh ngedownload panel. Sekarang ngedownload ininya wingsnya. Yang buat servernya. Oke ini agak susah nge-copy pastenya. Kita copy. Paste. Oke ini support arm 64 juga ya ternyata. Oke kita enter nih. Pake chmod juga. Jadi yang chmod ini tuh berfungsi. Biar file wingsnya tuh bisa dieksekusi. Jadi kalau di linux. Kalau kalian mau nge-eksekusi file. Itu harus punya permission. Yang x-nya. Atau yang execute. Dan ini. U tambah x ini tuh. Buat. Bikin. Jadi bisa nge-execute. Nah sekarang selanjutnya. Kita harus buka panelnya dulu. Yang tadi kita install. Jadi itu ada di 192. 168. 23. 251. Oh ya ini udah masuk nih. Oke salah passwordnya. Usher apa admin. Oh admin saya salah. Kita ke bagian admin. Pertama kita bikin nodes dulu. Oh maaf. Location dulu. Bikin location. Locationnya. Indonesia. Soalnya sebenarnya ini terserah sih. Mau apa aja lokasinya. Kalau udah kita bikin nodes. Nah nodes ini tuh. Ininya servernya. Oke kita namain. Nodesnya bulldozer. Samain aja kayak nama servernya. MDFX. Kesukaan Irfan Ampas. Kebanggaan Irfan. Oke total memorinya. Sebenarnya ini 16GB RAM. Cuman kayaknya saya gak mau semuanya pake buat. Apa itu buat server game. Jadi total memory itu sebenarnya jumlah RAM yang. Yang bakal yang mau dipake buat semua server game. Jadikan 12GB aja lah. Overall location. Sebaiknya jangan. 10% boleh lah. Total disk space. Nah itu luas banget kan. Ini melihat masih luas banget nih. Masih ada 200GB an lagi. Luas banget. Seperti wawasan penjual PS3. Stick wireless. Ada 160GB. Total disk space ya. Kita gak isiin 100 aja. Eh 100 aja. 100. 100GB tuh. 100.000 M. Kita kosongin dulu aja ini. Wordnya. Ingin samain. Kayak masukin IPnya. 23251. Pake HTTP. Gak pake proxy. Kalo di server bisa dibucengi. Namanya udah ketagihan ngocok. Yang ada di otak cuman momok ya. Saya mah nyanyi-nyanyi lagu ulen. Oke. Create node. Nah sekarang kita tambahin alokasinya dulu. Dan luas 6823251. Portia 25565. Lama 19132. Jadi karena kita mau bikin server game kotak-kotak. Alias Minecraft. Kita harus bikin alokasi buat port 25565. Dan juga 19132. Jadi yang 25565 ini buat yang java. Yang 19132. Ini tuh buat yang bedrock. Saya bakal bikin server yang bisa dimainin buat keduanya. Submit. Nah udah jadi ini alokasinya. Nah kita ke bagian konfigurasi. Nah ini yang tadi tuh. Katanya sih lebih gampang pake yang generate token. Kita coba pake yang generate token aja. Gampang tinggal copy paste. Oke kalau udah ngapain lagi. Oke kita coba jalanin sekarang. Nah udah jalan nih servernya. Udah ke detect. Total CPU thread 4. Bohong. Kamu cuma 2. Eh bener-bener threadnya 4. Tapi corenya cuma 2. Karena blodoser tuh corenya palsu. Nah sekarang kita ngelakuin lagi sama kayak yang tadi kita bikin service. Kita bikin apa ya biar jalan terus ininya. Kita close dulu ini. Kita nano lagi. Nano. TTC system. Slash wings. Cloud service. Kita copy ininya konfigurasinya. Control X. Enter. Kalau udah di save. Kita langsung enable ini wings. Nah sekarang harusnya masih jalan ini. Oh ya udah. Masih jalan. Jadi seharusnya sih kita udah beres ya. Ini instalasinya. Kita udah bisa langsung bikin server sekarang. Oke kita bikin server game kotak-kotak. Server ownernya saya sendiri admin. Oke ini anodnya yang blodoser. Kita pakein 255.65. Nah itu adisionalnya 19132. Jadi kita bakal jalanin server java. Tapi apa itu kita kasih port yang bedrock juga. Kita base limit. No. Keno nolin aja. Kita 12.8. Nah karena saya gak akan jalanin server lain. Jadi kita jadikan aja 12GB semuanya. CPU limit. CPU pinning. Gak usah sih. Abaikan aja. 12. S. Nah ini kalau kita kasih 80 aja lah. Atau 100 aja lah. Gak masalah juga. Gak ada server lain. Swap gak usah. Oke ini. Game kotak-kotak. Kita pilih yang. Paper. Kita pake java 17 aja. Versi terbaru. Atau. Oke saya udah lama gak main game kotak-kotak. Saya gak tau versi terbaru berapa sekarang. Oke saya mau coba dulu buka game kotak-kotak saya. Oke ternyata ada update-update segala. Ini topi males banget. Dan ini tuh biasanya sih rata-rata program tuh gak bisa auto-update di linux tuh. Kayak chrome atau discord itu gak bisa auto-update. Kalian tuh disuruh update manual kalau di linux tuh. Tapi gak tau nih maincraft hebat nih bisa auto-update. Jarang banget program yang bisa auto-update. Dengan kan auto-update lah otomatis nyala. Otomatis jalan pas sistemnya nyala aja harus manual biasanya. Oke udah masuk akhirnya. Oke mulai. Saya udah lama gak main yang kotak-kotak jadi gak tau nih versi berapa yang terbarunya. Versi berapa? 1.20. Cuma saya agak bingung sih kalau bikin server gini tuh. Saya bisa pakai versi yang lama dibikin support ke versi baru. Nah tapi apa namanya tuh kayak item-item semua bloknya gitu tuh masih yang versi lama. Hmm agak bingung nih saya. Kita coba pakai yang terbaru aja berarti 1.20.1. Oke kita bikin servernya. Sekarang lagi proses instalasi si servernya. Ini harus ditunggu nih. Kita reload-reload aja. Dan kita tunggu sampai beres. Oke udah beres installnya. Kebetulan saya install Minecraft juga udah beres juga. Oke sekarang kita coba cek ininya servernya. Oh ini udah jalan nih. Accept. Udah 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 saya accept. Ini crash karena belum accept EULA-nya. EULA itu end user license agreement. Bukan karakter game 4. Oke kita start. Nah sekarang udah bisa karena kita udah nge-accept. Tadi itunya EULA-nya. Nah ini salah satu enaknya pake pterodactyl tuh. Ya gini gitu. Apa namanya tuh? Lebih mudah gitu. Keusah buka-buka terminal gak jelas. Nah ini sekarang bagian yang agak lama. Bagian. Ini apa namanya tuh nge-generate worldnya. Nah lihat si PULA dia nih. Langsung ke ini kepake semua. Oke katanya servernya udah jalan. Kita coba connect sekarang. Oke multiplayer. Proceed. 192. 98. 123. 123. 251. Oke langsung aja connect. Masukkan nih. Kalau gak bisa connect. Ada kemungkinan masalah firewallnya. Atau masalah alokasinya. Tapi harusnya udah sih. Udah 255. 65. Ini gak bisa ya. Oh ya tipe ininya. IPnya harusnya 192. Oke kita coba. Nah bisa serang nih. Kalau kaget disini juga udah masuk nih lognya. Tuh log it in nih. Oke kita tunggu. Ini gak sabar dengan liat ininya worldnya. Kayaknya loadingnya agak-agak lama. Nah ini loadnya lumayan tinggi juga nih. Servernya. Oke masih loading. Penggunaan RAMnya masih 1,5 giga tenang. Ini ada 12 kok. Kayaknya loadingnya. Kayaknya belum muncul ini. Oh kaget. Nah akhirnya udah beres juga loadingnya. Ini kayaknya TPSnya yang lambat. Masa ketik TPS 20 sih aman harusnya. Jadi TPS tuh kayak FPS servernya lah. Performa servernya. Kalau TPSnya 20 berarti aman. Tapi kalau TPSnya di bawah 20 bakal agak-agak ngelag gitu servernya. Kayak koneksi in di home. Atau koneksinya 3. Oke kita coba ini. Apa namanya tuh. Ancurin nih blocknya. Oh ya ngelag ini. Biasanya kalau ngelag itu langsung muncul dia blocknya. Kalau nggak udah-udah lancar sekarang. Oke kita coba ambil nih ininya blocknya. Saya pengen coba main bentar lah ini. Ngecek apa nah itu server buatan sendiri nih. Cukup lancar sih. Ternyata. Wow. Apa itu cuma tadi aja sempet agak-agak ngelag pasti awal-awal. Kita bikin ini crafting table. Crafting table. Itu kita bikin rumah kecil. Kecil aja nggak apa-apa. Aduh udah habis lagi nih. Saya nggak sempet bikin pintu. Yang nggak ada di FF. Dan saya juga baru ingat ini suara gamenya nggak dimasukin. Saya nggak tau udah masuk atau nggak suaranya. Tapi kayaknya nggak masuk. Oke. Yang ada pintunya. Walaupun ini game kotak-kotak. Tapi setidaknya. Apa namanya tuh? Setidaknya. Setidaknya. Ada pintunya. Nggak kayak FF. FF tidak berpintu. Kita pasang pintunya di sini. Ini sesuatu yang tidak ada di FF nih. Pintu. Walaupun kotak-kotak. Tapi ada pintunya. Daripada FF tidak berpintu. Dan burik merusak mata. Oke. Pas bahannya. Ini rumah terkecil. Tapi. Ada pintunya setidaknya. Nggak kayak FF. Tidak berpintu. Dan ini jalan di server. Berarti servernya udah jalan ya sekarang. Sekarang saya bakal setting-setting server dikit. Servernya dikit. Dan saya pengen coba apa namanya tuh. Akses pake ini pake HP. Pake beberapa HP bisa atau enggak. Sekarang kita akan ubah ini ya konfigurasinya dikit. Itu tuh ada di files. Yaitu server properties. Nah ini kita edit. Kita ubah bagian offline. Online mode. Online. Ini online mode kita ubah jadi false. Nah fungsinya biar yang pake Minecraft bajakan bisa main. Nah itu kita pasang beberapa plugin ini. Yang pertama kita pasang ini geysers bigot. Ini fungsinya biar yang pake Minecraft bedrock atau Minecraft yang di HP bisa ikutan. Nah itu kita juga pasang ini skin restorer. Karena tadi kita apa itu matiin itunya online mode ya. Jadi skinnya gak muncul semua. Biar muncul lagi pake ini skin restorer. Nah sekarang kita coba start lagi. Oke sekarang servo nya udah jalan lagi. Pertama kita coba dulu. Akses di ini di versi java. Tadi game kotak-kotak saya ke close. Jadi saya harus jalanin lagi. Ke multiplayer. Proceed. Di reconnect. Join. Nah ternyata saya lupa sesuatu. Jadi ternyata yang geyser itu tuh harus di. Harus disetting dulu. Ini untuk out type-nya kita ubah jadi offline. Biar yang crack bisa masuk. Nah itu udah ini save aja. Kalau udah kita jalanin lagi servernya. Soalnya tadi saya coba di HP gak bisa masuk. Oke kita akan coba setelah ini jalan. Oke sekarang saya akan coba penuh itu join pake. Ya versi java dan juga punya versi bedrock. Saya coba join di HP. Oke ini ganggu nih spidernya. Nah udah bisa join tuh. Muncul. Ini kita bikin pagi dulu biar enak. Oke sekarang harusnya udah pagi. Nah ya udah pagi. Lebih enak nih. Oke sekarang saya coba ketemu. Nah itu ada tuh ketemu tuh. Nah. Saya coba gerakin ini yang di HP. Oh iya bisa ini bener nih. Jadi ini server bisa diakses sama yang java dan juga sama yang bedrock. Dua-duanya bisa. Aduh bisa tuh. Oke kalau masih kurang percaya nih. Nah itu dia berubah ininya. Terakan kepalanya. Kalau saya ubah. Nah itu kalau saya lompat. Nah dia ikut lompatnya karakternya. Jadi ini asli ini. Satu di HP. Satu di PC. Ini asli ini real. Dan kalau misalnya saya coba gerak. Ini saya coba gerak. Nah itu bisa gerak tuh. Kalau saya gerakin. Jadi ini real ya. Servernya udah sukses berjalan. Nah ya udah berjalan nih. Di video ini kita berhasil mengubah komputer agak jadul. Menjadi server dedicated game kotak-kotak atau maincrab. Kita menggunakan OS Linux Ubuntu. Ubuntu itu bukan sikatan dari usus Ubuntu. Dan juga panel game petero daktil. Untuk mempermudah konfigurasi dan manajemen server gamenya. Rencana di video ini berjalan cukup lancar. Dan saya berhasil membuat server game kotak-kotak. Tapi sempat ada yang ada hambatan saat pertama kali install. Saat saya install Ubuntu server versi terbaru. Atau 22.04 malah gak mau booting. Tapi saat saya coba downcat ke satu versi lebih lama. Yaitu 20.04 baru bisa. Kalau yang saya lakuin di video ini. Bisa dilakuin jika kalian ada PC nganggur. Buat dijadiin server game kotak-kotak yang berjalan secara lokal. Itu saja sekian dari saya. Semoga video ini bermanfaat.